PULUHAN RIBU UMAT BUDHA Sebagai proses pensakralan api Dharma dan air suci Sekitar pukul 14.30 waktu menyusuri Jalan Mayor Kusen Hungkit melewati Simpang Tugu Soekarno-Hatta Menuju Jalan Balai Putra Dewa Dan masuk ke Kompleks Candi melalui Pintu 7 Para biksu terlihat hikmat bermeditasi sambil berjalan Dalam rangka perenungan kagungan Sang Buddha Sepanjang jalur masyarakat umum sudah berjajar Memenuhi sisi kanan dan kiri jalan raya Untuk menyambut perjalanan biksu yang melintas Masyarakat juga antusias menyaksikan hiburan dari para penampil Seperti marching band Dalam peringatan Waisak Tahun ini Baik peserta kira maupun masyarakat umum Merasakan penyatuan, toleransi, dan persaudaraan Antar umat beragama Tapi capek Jalannya jauh banget Seru-seru Dari mana kali? Sampai ke Semarang Oh dari Semarang? Iya Iya Jadi pertama kalinya? Ikut ini ya? Iya Gimana ikut? Kirapnya? Senang gak? Senang Seru 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 Bahagia tentunya Kita bisa Pengalaman pertama kali ya? Oh ini pengalaman pertama kali ya? Dari Serang Dari kota Serang Banyak kegiatan misalnya ritual lupacara Ritual keagamaan Prosesi dari menurut Membawa berkah bagi kita semuanya Membawa kebahagiaan Yang beruntungan Ya Yang kan gak pernah ada Kalau gak ada Baisa Itu yang mungkin Air itu Yang bawa Api dari merapan Seru Seru Ini banyak sekali Lebih banyak Lebih banyak Saya lebih tertarik itu yang Hasil buminya Kan orang Jawa Orang petani kan banyak Makan Hasil bumi Itu yang Terpenting karena orang hidup Perlu makan Ya Event yang sangat besar sekali nih Pak Baru kali ini lihat Baru kali ini Oh baru kali ini lihat Dari mana? Ya dari Magelang aja Oh dari Magelang Iya Iya Ada yang unik-unik gak? Ya Ya lumayan Banyak yang unik Banyak yang unik Menurut ketua DPD Walubi Jawa Tengah Tahun ini antusias masyarakat Mengikuti kirap lebih tinggi Dibandingkan tahun lalu Prosesi kirap hari ini Kita akan mulai Jam 14 Terus akan Dengan susunan Bendera Merah Putih Budis Pak Lubi Diikuti Terampin Pak Lubi Terus Mobil Ketua Ketua umum Bersama Tirjen Dan ketua DPD Jawa Tengah Terus Di belakangnya Diikuti Mobil Sangha Terus Mobil-mobil Persembahan Mobil Hias Majelis Dan umat-umat Majelis Mobil Hiasnya Sekitar Sepuluh Ya Sepuluh Terus Mobil Sangha Satu Terus Terambinnya Pesertanya Kira-kira Seratus Sampai 120 orang Terus Persembahan Ini Semua gunungan Termasuk Ada Roda Pantasila Roda Dharma Terus Baru Persembahan Hasil Bumi Umat-umat Kita perkirakan Kalau Lihat Suasa Hari ini Tidak terlalu Panas Mestinya Banyak Apalagi Besak Tahun Ini Jatuhnya DTDT Biasa Adalah Malam Hampir Jam Sembilan Malam Jadi Cukup Sejuk Weekend Hari Libur Jadi Kita Perkirakan Lebih Ramai Dari Tahun Lalu Proses Sikirap Ini Juga Menyatukan Umat Buddha Dari Berbagai Sangha Bersatu Dalam Dharma Ajaran Buddha Akbar Ramadhan Hari